Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chris Pauli. Video ini saya ingin berbagi tentang sneak peek untuk update 17 March 2021. Oke, sebelum itu untuk menikmati video saya, saya akan menunjukkan beberapa tips. Dalam semua video saya, saya sudah memberikan timestamp untuk lebih cepat untuk pergi ke topik target. Dan Anda bisa aktifkan subtitle yang saya memberikan manual dengan menciptakan CC button di bawah video saya. Dan juga Anda bisa menggunakan fitur auto-translate dari YouTube yang akan mengulangkan subtitle saya untuk menjadi apa-apa bahasa bahasa yang suitabel untuk Anda. Dan di bawah video saya, Anda bisa mengakses video yang lain yang saya memberikan sebagai referensi untuk setiap video. Dan untuk informasi lebih detail, jangan lupa untuk mencari video deskripsi. Di deskripsi video ini, saya menunjukkan beberapa referensi link yang berhubungan untuk video ini. Dan juga timestamp. Dan jangan lupa untuk menikmati channel official Discord saya untuk berhubungan dengan saya secara langsung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn on bell notification untuk berhubungan dengan video baru saya. Oke, mari kita mulai konten video ini menggunakan fitur yang saya memberikan. Oke, ini adalah update 17 March 2021. Untuk Seaserver maintenance schedule, sama seperti yang selalu, dari 6 am hingga 10 am GMT plus 8. Dan terlihat di saat ini, website dan support page akan menjadi maintenance. Oke, alasan untuk update ini, pertama, mereka akan menambah set pre-creation akan mulai. Dan terlihat, karena saya menambahkan untuk Seaserver. Untuk update 17 March 2021, kami baru saja mendapatkan pre-creation untuk SEDS class. Tapi kita masih tidak bisa menangkannya setelah maintenance ini. Selain untuk NANAU. NANAU Server tidak hanya mempunyai pre-creation untuk SEDS class ini. Tapi NANAU Server juga bisa menangkannya SEDS class setelah 17 March 2021. Dan untuk region lain, di luar NANAU Server, kami bisa menangkannya SEDS class. Mulai pada 24 March 2021. Jadi minggu ini untuk 17 March 2021, kami hanya bisa mencari SEDS class. Tapi tidak bisa menangkannya sekarang. Dan untuk versi konsol, SEDS class ini akan menangkannya pada 31 March 2021. Dan saya rasa pre-creation untuk SEDS class untuk versi konsol akan datang minggu depan. Dan untuk lebih detail tentang skill, story, dan release date untuk SEDS class. Saya sudah membuat beberapa sumari dari komentar developer. Seperti biasa, saya sudah menangkannya untuk video ini di deskripsi video ini. Atau Anda bisa cek di bawah video ini. Saya sudah menangkannya untuk video ini. Oke, sebab selanjutnya untuk update ini. Mereka akan menangkannya new awakening skill untuk semua class. Sebenarnya update ini, saya sudah menangkannya dari Global Lab Update pada 25 Februari 2021. Dan Global Lab Update pada 4 March 2021. Mereka akan menangkannya new awakening and talent skill untuk semua class. Mereka akan menangkannya dari SEDS class. Dan jika Anda ingin tahu lebih detail tentang ranger, sorceress, berserker, tamer, mehua, dark knight, striker, mystic, lan. Anda bisa cek di bawah video Global Lab Update pada 25 Februari 2021 update. Dan class class untuk warrior, musah, kunoichi, ninja, witch, wizard, archer, sai, guardian, assassin, dan nova. Anda bisa cek di bawah video Global Lab Update saya pada 4 March 2021 update. Seperti yang selalu, saya sudah menangkannya untuk video ini di deskripsi video ini. Atau Anda bisa cek di bawah video ini. Saya sudah menangkannya untuk video ini. Dan setelah maintenance selesai. Jika Anda ingin belajar new awakening and new talent skill. Anda bisa menangkannya 15 skill poin yang Anda dapat belajar dengan karakter yang ada level 59 atau lebih tinggi. Oke, sebabnya terakhir untuk update ini. Mereka akan mengubah program security dari scene code untuk menjadi easy anti-cheat. Sebenarnya mereka sudah menangkannya tentang perubahan ini di web page notice introduction for easy anti-cheat. Mereka akan mengubah program security ini pada update 17 March 2021. Dan mereka menangkannya untuk melakukan beberapa virus scanning untuk program antivirus kami. Dan memastikan kami menggunakan versi jenwi dan versi terakhir Windows. Dan juga memastikan dan menghubah program yang tidak terlalu, untuk memastikan kami bisa menggunakan Black Desert Online seperti biasa. Dan juga mereka menangkannya untuk mengubah Windows ke versi terakhir. Karena setelah mereka mengubah modul Black Desert Security ke easy anti-cheat. Jika Anda bermain Black Desert Online menggunakan Windows 7 atau versi yang lama seperti Windows XP, Vista, dan lainnya. Anda tidak bisa bermain Black Desert Online lagi. Jadi pastikan Anda minimal menggunakan Windows 7 dengan versi terakhir atau lebih tinggi untuk bermain Black Desert Online. Setelah maintenance selesai. Oke, itu saja sebabnya untuk update ini. Selanjutnya tentang event ending, di server server ada 4 event yang akan berakhir setelah ini. Oke, event pertama yang akan berakhir adalah olvia dan season server burning hot time. Jadi setelah ini selesai, event special hot time buff ini untuk combat XP plus 400% dan skill experience plus 40% akan menjadi normal untuk olvia dan season server. Oke, event selanjutnya yang akan berakhir adalah elvia realm is upon us. Pastikan Anda selesai quest spesial ini dari Black Spirit, bahwa Anda perlu menemukan NPC sitting soldier ini dan membunuh beberapa monster di Birah Hiden di Elvia grinding zone. Dan jika Anda ingin lebih detail tentang guide event ini, Anda bisa cek di video sebelumnya tentang recap event setelah 3 March 2021 update. Karena setelah maintenance selesai, event quest ini tidak akan ada lagi untuk mendapatkan reward beberapa material untuk menghasilkan energi obsidian. Oke, event selanjutnya yang akan berakhir adalah celebrate NA dan EU service dengan banyak loyalties. bagian pertama untuk event ini yang akan berakhir adalah play daily get bonus reward. Sebenarnya ini adalah bonus challenge daily bonus. Yang Anda dapat dapat 100 loyalties dan juga Black Spirit dice 1 piece setiap hari. Dan reward terakhir Anda dapat dapat pada 16 March 2021. Setelah reset ini, kita tidak akan dapat reward ini lagi. Dan juga bagian kedua untuk event ini yang akan berakhir adalah Black Spirit Adventure Race to the End. Jadi pastikan sebelum maintenance ini, Anda mendapatkan box Black Spirit Adventure Box ini dengan menyelesaikan Black Spirit Adventure di normal board. Untuk mendapatkan Black Spirit Adventure seal 1 piece, yang Anda butuhkan item ini untuk selesai part 3 event ini, Morko seal hand them over, yang akan berakhir sama saat ini sebelum maintenance ini. Dan untuk quest lebih detail dari NPC ini Morko di Velia City, Setelah lagi Anda dapat melihat video sebelumnya tentang ReCAD Setelah 3 March 2021 update. Untuk mendapatkan total 5400 loyalties dari event ini. Seperti biasa, saya sudah menunjukkan link untuk guide event ini di deskripsi video ini. Atau Anda dapat melihat di bawah di bawah video ini, saya sudah menunjukkan kartu untuk video ini. Oke, event terakhir adalah Illusion di Altar of Blood. Sebenarnya mereka hanya mengembangkan event ini dari 10 March untuk menjadi 17 March 2021 sebelum maintenance. Jadi pastikan Anda selesai event Altar of Blood ini sebelum maintenance ini mulai, untuk mendapatkan semua reward dari list ini. Oke, itu semua untuk event yang akan berakhir setelah ini selesai. Oke, info terakhir tentang kostum baru. Sebenarnya mereka meletakkan kostum Mystic ini yang akan menunjukkan di luar korea minggu ini. Tapi minggu ini korea server telah menjelaskan kostum ini, karena mereka mendapatkan beberapa input dan mengembangkan tentang kostum baru ini untuk Mystic. Dan masih tidak tahu untuk kostum ini minggu ini, hanya berharap mereka akan mengembangkan kostum baru ini untuk Mystic di depan. Dan terima kasih terima kasih kepada semua pemimpin saya untuk support direct via Patreon, Karya Karsa, atau Youtube Membership. Dan juga pemimpin saya sekarang, Lodge, Zekru, Dubyadud, Lichem, Spartan Guilt dari NA Server, Jimmy Snake, Doki, Transester, Aghanim Scepter, Renegades X, Licky Cleanus, Aegis 2 Guilt dari NA Server, Carlsen, S-Gold Member, dan juga all my Silver & Bronze Member. Terima kasih banyak untuk semua support direct kalian, ini akan membuat channel Chris Polley running and growing lebih cepat. Jika kalian ingin mengembangkan saya secara langsung, saya akan sangat bersyukur. Dan terima kasih terima kasih, saya akan mengembangkan nama kalian di video saya, bergantung pada level support kalian. Dan kita merupakan, untuk beberapa level, ada beberapa limit, jadi pastikan kalian tidak terlalu banyak di luar di ruangan ini. Dan saya akan mengembangkan nama kalian di setiap video yang saya mengembangkan, untuk mengembangkan support kalian. Dan jika kalian ingin join membership saya untuk mengembangkan saya secara langsung, kalian bisa pergi ke sebuah platform, untuk Patreon, Karya Karsa, dan Youtube Membership. Saya sudah mengembangkan link untuk membership ini di deskripsi video ini. Atau kalian bisa cek di bawah di bawah video ini, saya sudah mengembangkan link di Patreon. Dan itu saja, sneak peek untuk update 17 March 2021. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe ke channel saya untuk guide dan update. Terima kasih telah menonton! See you next time!